Celine Fortuna Foundation memotong mata rantai kemiskinan di NTT lewat bantuan biaya kuliah. Biaya pendidikan seringkali menjadi kendala utama banyak orang enggan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi. Ekonomi dalam rumah yang pas-pasan menjadi alasan utama. Pemerintah ataupun pihak swasta kerap kali meluncurkan program beasiswa untuk membantu salah satu persoalan utama di negara ini, termasuk NTT. Sisi lain, bantuan pemerintah dari APBN sering dipolitisir oleh para politikus, nakal, ataupun oknum tidak bertanggung jawab. Alhasil, masyarakat hanya mendapat bualan semata dari ulah para orang tidak bertanggung jawab dan justru tidak mendapat apa-apa. Seorang masyarakat di Kabupaten Kupang, misalnya, dia curhat kalau program beasiswa yang disalurkan pemerintah hingga kini tidak dirasakan. Padahal empat orang anaknya itu punya kartu beasiswa. Waktu pengurusan dokumen untuk mendapat program pemerintah itu, ia harus berusaha payah mendapat segala kelengkapan yang dibutuhkan. Janji politis itu tidak kunjung tiba di kartu beasiswa. Saldo nol rupiah terbaca di kartu itu, bahkan kartu tidak bisa digunakan. Bansos lainnya juga dia mengalami hal yang sama. Perempuan itu trauma dengan program beasiswa yang kerap ditawarkan, apalagi dalam situasi tahun politik ini. Dia ragu dengan tawaran ragam beasiswa yang disampaikan oleh pemerintah maupun swasta. Yeri mengapresiasi langkah yang dilakukan Celinen Fortuna Foundation. Namun, dia mengingatkan agar program biaya kuliah gratis itu agar tidak hanya habis di acara sosialisasi. Paling penting masyarakat yang tidak mampu, harus dibantu lewat program biaya pendidikan itu. Sebetulnya program biaya kuliah gratis maupun pendidikan usia dini hingga menengah pertama, sudah dijalankan Celinen Fortuna Foundation sejak tahun 2018 lalu. Ratusan orang tercatat menggunakan jalur ini untuk melanjutkan pendidikan, sekaligus ingin merubah tatanan kehidupan lewat pendidikan. Bantuan biaya kuliah dari Celinen Foundation juga menyasar mahasiswa dari Timor Leste. Lucia Betty, warga dari negara tetangga itu menerima program Celinen Fortuna Foundation. Ia kini tengah melanjutkan pendidikan program kebidanan sarjana. Ada juga Aryo Putra. Warga NTT itu menerima voucher dari Celinen Fortuna Foundation. Menurut dia, bantuan biaya kuliah itu sudah membawa dirinya untuk berkuliah teknik informatika jenjang sarjana. Baginya biaya kuliah itu jelas memberi dampak. Berbagai persoalan di sektor pendidikan mendorong Celinen Fortuna Foundation masih menggaet lebih banyak penerima untuk bisa mendapat pendidikan yang layak. Pimpinan CF2, Celinen Fortuna Mailakai Hernik Swadu, S. TH sadar gerakan pemerintah kadang tidak menyentuh hingga ke masyarakat paling bawah. CF2 hadir menjawab sekaligus mengurai benang usut itu. Menurut perempuan 23 tahun ini, beberapa kali dia turun ke lapangan mendengar aspirasi masyarakat tentang masalah pendidikan. Masyarakat harus ekstra hemat untuk menyiapkan biaya kuliah anak-anaknya di tengah keterpurukan ekonomi. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!